Halo sobat wikosawiko dimanapun berada oke kali ini aku ada di dealer timbul jaya kediri mas bro nah sesuai permintaan dari kalian kemarin suruh update harga meking nah oke ini di depan saya sudah ada meking terbaru 2024 warna merah hitam nah sebelum review meking ini aku informasikan kesampaian stok-stok apa aja yang ada disini ya di dealer timbul jaya kediri nah disampingnya meking terdapat XR ya ini ready ada tiga unitnya warna hitam semua tuh kemudian ada MT ada MT 15 warna biru ya racing blue kemudian masih banyak lagi kalau meteknya itu komplit ya ada dari Yamagir kemudian leksi Milano NMAX banyak semua jadi disini tuh ready stop semua mas bro ya buat sampe-sampean langsung kesini aja atau hubungi nomor yang ada di deskripsi oke kita lanjut ke meking nah untuk meking ini sekarang sangat diburu mas bro ini tadi sudah sold out ya meking ini sudah sold out nah sebelum diambil aku review dulu untuk mekingnya ya nah ini tadi hari ini ya hari ini laku 2 unit mas bro meking warna merah sama racing blue racing blue nya ada disono ya aku review yang warna merah aja untuk warna merah ini cakep banget ya untuk otr kediri sebenarnya masih sama ya di 27 juta 60 ribu rupiah nah itu bisa dinego ya jangan khawatir nah saya bantu nanti sampean bisa DM ke IG saya ya atpikosafiko atau ke tiktok saya juga tikosafiko nah nanti saya bantu ya untuk pembeliannya nah untuk meking ini sekarang itu laku keras bisa dikatakan kayak gitu kita review pelan-pelan untuk meking ini ya meking warna merah hitam kita review dari bagian atas untuk warna hitam ini covernya ya covernya dibalut dengan warna hitam kemudian di atasnya lagi ada visor berwarna hitam semuk kemudian untuk lampunya dia di duplai dari stainless tuh dari stainless ya nah ini terdapat lampunya sudah LED modelnya kayak gini kemudian di bagian tengahnya dia ada warna corak merah di bagian dadanya sini dia berwarna merah kemudian ada pemanis ini warna hitam ya modelnya kayak gini pemanisnya dan disini terdapat dudukan plat berupa besi kemudian di atasnya lagi ada logo garbu talane dan disamping-sampingnya ada garis-garisnya kemudian ada gini strippingnya ya warna hitam kemudian ada warna birunya ada tulisan yamaha-nya dan disampingnya lagi ada plastik kasar di bagian fairingnya dia plastiknya itu plastik lelus sampai sini nah jadi disini dipisah dengan plastik kasar kemudian dibawa lagi disambung lagi dengan plastik yang lelus atau plastik yang glossy dan ini bahannya ini tebal bahannya tebal aku bisa rasain ya untuk bahan-bahannya ini kompok jadi gak rempi gitu ya ini bahannya itu kompok untuk airmaking aku lakukan tebang-tebangnya itu gak bunyi-bunyi gitu gak kayak getar-getar gitu enggak tapi ini rapat bener-bener rapat untuk airmaking ini kualitasnya just tenang oke lanjut dan disini terdapat sand ya sandnya ada disini dan ini ada mata mata kayak gini ya model itu kayak mata lampu tapi mata model mata gitu model real dan untuk bagian fairingnya disambung kayak disitu dijadikan S1 disini dan terdapat undergul model sini ya undergul kecil kayak gini berwarna hitam dan ini bahannya itu plastiknya itu plastik kasar untuk plastik halusnya sampai sini aja di tengahnya itu plastik kasar dan di bagian sini plastik halus oke untuk vendernya untuk vendernya dia di cat warna hitam ya modelnya kayak gini kemudian pengirimannya single disk model kayak gini nge-bullet dan kalipernya 1 piston berwarna gul kayak gitu nah untuk velg ini kurang jauh jauh kalau menurut saya velgnya itu model racing tapi palang lima gitu loh model ya model kayak jadul modelnya kayak gitu ya harusnya velg itu dikasih model kayak punya ini XSR ini model cakar ini pasti keren parah kayak kayak gini velg kayak enggak model ini kalau model ini kurang jauh untuk bane pakai tubeless ukuran berapa ini tadi untuk bane dia ukuran 90 per 80 ya ringnya itu ring 17 disuplai dari IRC yang depan segitu untuk bagian kokpitnya di bagian kokpitnya seperti ini oke dia modelnya gini mas bro disini terdapat lampu jauh dekat lampu jauh dekat modelnya gini jadi satu sama lampu tembak nah untuk MF-nya sudah dilengkapi dengan lampu tembak jadi mantap tenang cat review kalah oke dan disini ada sen kemudian ada klakson untuk sebelah kanan dia sudah dilengkapi dengan engine cut jadi memudahkan kita saat off kan jadi tidak usah matikan kunci patah di sini aja kemudian disini ada ini on off ya on off nya ini hazard mas bro ini bukan lampu tapi ini hazard dan dibawah lagi ada start engine jadi tombol itu saja untuk hand rem ini warna handle hitam 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 kemudian hand grip empuk banget tinggi nah sayangnya sini plastik jalunya sini plastik harusnya besi gitu biar kokoh ya biar kuat sayangnya itu dan disini jangan bisa lihat terus pedonya kotak biasa ya nanti sini terdapat tombolnya kayak gini tarret kemudian sininya dapat kayak pasti kasar ya ini kombinasi permainan permainan corak corak itu cakep nah sayangnya disini dia belum ada fitur kiles di support nya yamaha memang tidak disediakan fitur kiles makbro ETSR pun pakai kunci biasa ETSR pakai kunci biasa dan sebelah sini tidak ada apa-apa ini cuma variasi nah di tengah dicat warna hitam sampingnya warna merah dan untuk bagian cok-cok ini depan ini kasar di depan ini kasar ya kasar kemudian di belakangnya halus belakangnya halus modelnya halus jadi sini ada pembatasi ini enak kenapa aku bilang enak karena buat bonceng yang belakang tidak melurut ke depan jadi ada pembatas nya sini dan di depan itu nyaman meking kemudian kita lanjut bagian ini bagelnya dia dicat berwarna hitam kemudian sini ada buntutai berwarna merah dan ada pemanis logo barbual talanya dan disini terdapat meking tulisan meking ya modelnya kayak gini ya meking berwarna merah kemudian disini terdapat full injeksi tulisan ada garis-garisnya ada biru-birunya sini dan ada merah-merahnya stripping permainan warna bagus kalau menurut saya warna hitam dipadukan warna merah sama biru masuk matching untuk arm nya dia pakai arm model kotak biasa lurus jadi belum pakai arm banana misal dikasih arm banana ke modif itu yang aku suka ini ban belakang udah gede ban belakang udah gambut banget dia udah kayak motor-motor sport kayak punya 15 itu banyak sendiri dia ukuran 120 per 70 jadi gede 120 per 70 itu gede untuk motif-motif nya kayak gini dan ini tidak mengurangi kekencengannya pasti tetap kenceng meskipun banyak itu gede dia tetap kenceng dan tetap stabil kalau menurut saya untuk MFing ini untuk spoknya dia monosop tuh kelihatan gak tuh monosop modelnya kayak gitu ya dan belum bisa di adjust untuk sen-sennya modelnya gini mas bro tuh pakai bulam biasa jadi belum sen LED ya disini untuk stop lapnya modelnya lancip gitu ya runcing begini misal dipakai undertale ini cakep banget model kayak gitu untuk model fender kayak gini ada lampunya disini terdapat lampu penerangan plate cover cover makflornya seperti ini mas bro bagian angketnya ini banyak plastik jadi bukan besi ini plastik dan disini dia baru plastik sampai kedepan oke dan dia masih pakai kikikan ini 150 cc 150 cc 5 apat cepatan sesuai seperti ini tuh harganya otak kediri di disitu ya di 27 juta 60 ribu rupiah dan sampai bisa negu mas bro nah kebetulan aku bawa brosure ini ya untuk brosure tuh bisa sama lihat mk-nya tuh untuk dp ini di 2.800.000 angsurannya di 2.573.000 rupiah satu tahun ya untuk 2 tahun di 1.544.000 untuk 3 tahun di 1.225.000 rupiah nah ini ya otr kediri segitu oke jadi cukup segini dulu aja review saya ini tentang emekeng 2024 oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya sampai jumpa di video berikutnya just tenang